Intro Kalau Sofina Vitox hari ini terasa berbeda, memang berbeda Karena hari ini kita menyiarkannya dari rumah bintang tamunya Prilliani Sintia Lamusu Tau nggak namanya Prilliani? Eh bener nggak? Bener Kok lo nggak pernah pakai sih Prillianinya? Waktu SD nggak pernah dipanggil Prilly Prilly gitu SD Prilly Prilly? Iya, ada juga yang Prilliani lengkap gitu Ya banyakkan sih kalau jaman-jaman sekolah Prilly lah Wah tuh, nah ini juga lucu nih Orang taunya orang kalau lingkaran dalam lama taunya lo juga dulu udah mulai dengan session player lo main di reguleran nyanyi setau gue tuh ada tuh masa-masa itu kafe Lakukan rin� Sama Ocean Park Band Ocean Park Band OCB Oke HCB Tapi kan, kalau, umum taunya lo adalah B3 Jadi di bagian B3 yang jadi B3 itu Tapi gue juga kaget ketika gue korek-korek ternyata lo pernah ikut lomba si Asia Bagus itu terpisah dari si Prilly jadi si Asia bagus itu memang kita ngikutnya tuh solo-solo pertama kalau nggak salah Widi sama Nola itu memang barengan mereka tuh ya tahun-tahun yang sama dengan Lucy Iya bareng-bareng di era pertama lah kalau gue tuh justru terakhir-terakhir Asia bagus apa versi TVRI ya habis itu saya bagusnya pindah ke RCTI kan itu yang Rio Rio gengnya tuh gue tuh justru yang udah tahun-tahun terakhir sebelum di TVRI berakhir jadi tahun itu tuh kayaknya 94 betul 94 weekly Alhamdulillah menang terus monthly-nya menang nah Grand Championnya harusnya tuh berangkatnya bareng Denada oke gitu setahun itu ke Jepang Jepang itu tapi Dena memilih untuk industri jadi rekaman emang boleh ada pilihan waktu itu kan enggak boleh sebenarnya jadi jauh sebelum Asia bagus sebenarnya gue tuh udah punya satu album kalau mungkin nanti tapi cari tahu ya sih boleh-boleh judulnya judulnya albumnya judulnya banget sesal-sesal Oke itu bareng yang produce itu almarhum Ramai Pama Oke jadi tahun 90 kita mundur lagi empat tahun sebelum ikut Asia bagus itu ceritanya tuh liburan Oke liburan ke Jakarta SMA doang nih lo SMP 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 kelas dua kalau nggak salah liburan ke Jakarta Jakarta masih tinggal di Gorontalo SMP SMP dua negeri Gorontalo terus udah liburan kan tiap tahun kalau ada rezeki aliburannya ke Jakarta nah tahun itu tuh memang di Gorontalo habis juara festival rock Oh segorontalo setelah rocker sebelum sebenarnya kan jaman dulu itu kan ya Bapi ya rocker itu lagu-lagu rock itu sangat bergengsi iya untuk di festival-festival nyanyi-nyanyi tapi kan ada yang jazzy juga berarti kan lo masuk geng yang rock pokoknya lagu wajib gue tuh dulu penari ular itu pun sama Sari Yosiluki lu gengnya ini gak sih Mel Sandi Selakanab yang Lala lagunya ya Lady Afisha ada kan tuh jaman dulu juga ada ada tapi yang lagu yang gue nyanyiin kan lagu-lagunya Mel Sandi oke gitu nah oke jadi singkat cerita karena baru juara jadi bokap tuh almarhum papa kepede lah nih kayaknya anak gue harus coba nih nah kebetulan almarhum Ramai Pama itu dulu belum jadi maksudnya udah nyanyi tapi belum profesional nyanyi yang seperti konsep apa tuh yang dia pakai jubai sama topinya betul jadi waktu itu Kak Rama itu masih jadi manager gasa production sebuah perusahaan rekaman di Menteng lah itu jadi ceritanya Oh ya nih bantulah nih Putri Gorontalo sesama dari asal dari Gorontalo kan gitu udah Oh bokap lo almarhum kenal iya kan Gorontalo Papa Gorontalo karena itu dari Gorontalo juga jadi ceritanya inilah nih anak bantulah anak kita gitu udah dikasih rekaman jadi album gitu pop komunikatif judulnya Oke janurnya Iya judul isinya cuma lagu-lagu belum menulis lagu disitu belum itu ciptanya Rama tapi musisinya oke oke loh itu ada Om Mbong ada Om Nyong Anggoman itu udah nah disitu jadi ceritanya liburannya rekaman oleh-olehnya album rekaman Oh Sophie bayangkan seorang gadis daerah pulang bawa album rekaman Oh my God itu hebatnya kayak apa itu serupa siapa ya mungkin Lisa Blackpink ke kalau ditranslate ke sekarang ditranspose ya pokoknya itu udah punya singkat cerita tapi lu punya album tapi tidak melakukan rangkaian promo apa-apa enggak ada ada juga ada juga tapi ya cuma pada masa liburan itu ya abis itu udah itu tuh kalau kalau nggak salah gua masih kan bokap rajin banget ya simpen simpen clipping clipping pokoknya majalah koran apa yang tentang karir gue lah itu tuh ada masuk di apa chart gitulah itu bareng mawar merahnya slang Oh lagu gue itu di chartnya itu ya oke nah jadi singkat cerita setelah 90 itu udah habis itu itu balik sekolah tapi kemudian bokap almarhum papa memutuskan nggak bisa nih kalau untuk karir Cynthia kita harus pindah ke Jakarta jadi itu jadi tanpa kamu minta Iya jadi itu videonya aku juga baru tahu belakangan bahwa keputusan kami pindah lagi ke Jakarta pada saat itu salah satu pertimbangannya karirnya karir Cynthia ya dari papa itu jadi tahun ya udah 90 jadi cuma sekolah sebentar nyampe setahun itu kita pindah tuh pindah ke Jakarta karena papa ngelihat bisa nih kayaknya gitu ya jadi abis pas gua nyanyi itu sempet enggak mau jadi penyanyi jadi abisi satu album itu enggak happy banget itu enggak tahu ya jadi waktu pas pindah ke Jakarta Hai pokoknya ada masa-masanya tuh kayak nggak menikmati jadi sempet waktu itu diajak promo-promo ke radio ke TMI ya TMI gitu-gitu pokoknya eh tapi terus apa Indonesia itu ya teman musik terminal terminal musik Indonesia terus pokoknya enggak tahu dia lupa deh pokoknya waktu itu kayaknya eh gue sampai keluarin statement ke papa udah enggak enggak mau nyanyi ya mau sekolah aja mau sekolah aja udah mindain sekeluarga nih Iya iya mau sekolah aja Oh ya udah papa pikir ya udahlah mungkin usia-usianya kali marah nggak papa enggak gitu ya Bapak juga misalnya kita waktu itu struggling juga karena papa kan ya pindah kerja terus eh ya banyak deh eh perjuangan krik keluarga ini untuk 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 apa eh mulai hidup di Jakarta lagi gitu kan terus eh ya udah terus singkat cerita si tahun 94 itu tuh eh Asia bagus Asia bagus yang ngambil formulir papa diem-diem aku nggak tahu dan sampai dibohongin dulu saking anaknya kan enggak udah nggak mau nyanyi-nyanyi mau apa gitu ya sebentar ikut papa eh terus sudah diajak ke TVRI dan situ ternyata hari itu sudah lagi ada audisi si Asia bagus terus ingat banget bulan puasa waktu itu Oh Widya Nola udah udah senior dong udah jadi artis lah ceritanya ingat banget ya Widya Pak top-topic berikut ini kan bidik hahaha ya sih dia udah nyanyi di tenda mangkal udah kan dia udah juara kan udah 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 jadi tuh terus udah ikut nyanyi ingat banget papa bilang udah 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 batalin aja puasa gitu ya karena lagi puasa hari itu nggak mau terus konok katanya bibir gue tuh udah sampai biru gitu ya udah bener pas dengan sehat lah ya pas audisi baru ngomong doang nih sop selamat sore saking kering suaranya kering kualat ya mohon gua disuruh udah tapi untung nyanyi mulus lagu audisinya waktu itu sedih banget ya reng hilangnya Unisara waktu itu lebih bubing ya mutiara yang itu Alhamdulillah dari 500an 300 sekian waktu itu peserta yang audisi Hai juara lah masuklah tiga orang nih salah satunya perempuan Gorontalo ini dehidrasi perempuan Gorontalo yang hidup sore selamat sore itu inget Nola juga ingat Widya ingat loh sih sama selamat luara pecah-pecah gitu kan Johan diaya jadi judulnya salah satunya little did you know bertahun-tahun-tahun kemudian dia adalah anggota boyband bareng ma laki lo oh iya ya full colors full colors lu nggak tahu tuh nih saya sebagai perwakilan jemput jodoh mbak hidup tuh ya oke terus jadilah lo penyanyi terus sih ya Cips 94 itulah ikut Asia bagus wah apanya Asia bagus tuh pengalaman ini banget deh kan menaik pesawat pertama kali itu ke Singapura ke Singapura luar negeri yes kan dari Gorontalo ke sini naik pesawat kapal dong umsi ini lah umsi ini mah udah oke gue tuh naik kapal sempet kapal sempet kapal barang eh sumber sakti apa serius lu yus nggak muntangan Adip itu habis sudah biasa gitu Oh itu terus udah ya sih 94 itu juara Grand Champion Jepang ya di Jepang udah terus habis juara usia bagus tuh eh dipilih ikut salah satu acaranya inget nggak Sophie dulu bagus dan bagus ingat ya bagus-bagus ya kayak best of the best-nya kan itu ya kita sampai sekarang juga nggak tahu tuh berdasarkan apa Almarhum Big Daddy Bung Kris Patikawa memilih si anak-anak ini yang masuk di bagus-bagus kita juga nggak ngerti tapi memang ini maksudnya siapa kan banyaknya ikut termasuk Edo kondologi yang seleksinya dia ya masuk di bagus-bagus bagaikan kukis danismonde ya jadi udah dipilih betul kan banyak maksudnya si Asia bagus itu kan banyak sekali ya banyak acara mingguan benar-benar tapi tidak semuanya masuk di acara yang Bung Kris bikin itu sih ya 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 Nah tapi ketika lu udah jadi juara itu terus itu kan nggak lantas lu langsung-langsung bergabung dengan Ebitri pada saat itu kan enggak lu malah kayaknya balik jadi reguleran lagi ya nggak sih di situ OCP eh belum 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 Wah itu jauh masih jauh jadikan 94 kedua ri tunggu-tunggu OP itu Hai aku lulus SMA Oh si matut tahun berapa saya eh tunggu 94 kan ini sekitar 95 ya kalau ngasih eh soko sedang mas 98 98 98 98 jadi lulus SMA baru ke OP tapi masa-masa dari Asia bagus selain reguler setiap minggu kan kita shooting itu bagus dan bagus eh aku itu juga penyanyi iklan jingle jingle iklan apa-apa jadi dulu itu kalau boleh tahu yang suka mengajak saya project iklan itu Iwang Nur Said ya bener Iwang Nur Said terus dapet jobnya dari Bapak Gumilang Gumilang Ramadhan ya astaga kakaknya Gilang Ramadhan guys yang adalah juga kan dulu eh agensi ya eh lama sebelum dia jadi ini ya enr di BMG ya terus rekamannya itu sering nongkrongnya Oh akhirnya aku punya sempat punya album solo kedua Oke judulnya cintaku hanya satu itu tahun 98 yang justru sebelum aku eh di Ocean Park ya kalau nggak salah ya udah lulai album dulu masa-masa SMA lah ya itu nah itu makanya jadi sering kerja bareng Mas Iwang Nur Said yang buatin siapa tuh waktu masih uang masih uang juga uang Nur Said rekamannya di kantong studio kayak Mas Bilang Ramadhan habis itu tuh almarhum bokap sering Hai ikan nungguin rekaman gitu ya nongkrong sama Mas Anang main kartu sama-sama sekitar anak Oh anak uang masih jomblo iya iya nangkeringnya di situ Oh ya kan waktu itu yang si kidnap Katrina itu ya bennya ya bener kan kayaknya udah 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 pacar udah mau nikah deh maksudnya ini udah udah ada duet-duet sama maketis Oh itu jadi iklan sama BNB nyanyi Solo kemudian OP OP tuh kalau menurut aku juga kayak sekolah ya Jadi kalau kita tuh nyanyi di cafe reguler tuh itu kan luar biasa ya ya tempaan-nempaannya eh pernah ya hanya di satu cafe ya hai di cafe dimana di Kelibatan ketemu salah Hai ketemu Hai kayaknya dia mbapak mungkin agak mabok gitu ya si tetapi nyanyi tambah nyanyi enak enak Hai bentuk nyanyi keloncong lah terus nyanyi keloncong nanti bandnya yaudah kita profesional kan namanya juga band cafe itu kan memang harus bisa apa-apa saja nyanyiin lah kayak gitu-gitu atau enggak eh zaman dulu belum bisa Google lirik di oh iya terus iPad ya juga kondisi misalnya kafenya ya sepi nggak ada orang jadi ya itulah nyanyi sama bangku-bangku sekolah aku bilang itu disitu cara kita komunikasi secara mental kayak gitu jadi udah mulai nari-nari juga dong pada saat itu ketika nyanyi dengan Ocean Park ini pasti ada 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 nah bener jadi termasuk itu makanya begitu tahun 2000 nah baru nih 2000 itu eh datanglah penawaran dari Bung Kris waktu itu padahal aku lagi nyiapin materi album Solo ketiga sebenarnya ceritanya lagi mau nah ini disini mulai-mulai eh menyadari bahwa oh ada bakat lagi bikin lagu jadi di album ketiga itu ada tiga lagu eh lagu ciptaan aku terus aku bikin sama ada temanku namanya cincin kita produce ya gitu kalau ada apa duit tabungan sendiri gitu ya terus bikin udah sempet ke Warner maksudnya ya produksi sempet ke Warner Hai kenal sama Pak Iman cuma waktu itu enggak jadi karena ada beberapa deal dia mau kontrak aku sebagai saya beliau apa tim Warner itu mau kontrak sebagai artis Hai aku nggak mau maunya lepasan jangan karena trauma yang sebelumnya kan yang sebelumnya itu kan sempet di kontrak berapa tahun ya lima tahun gitu loh jadi kayaknya melamar terus usia saat itu tuh itu kan kayaknya lagi idealis idealisnya gitu ya udah singkat cerita nggak jadi siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah meminta maaf atas semua kesalahan saya saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan Miracles do happen bernyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong tetapi tidak akan bisa bertahan lama pertahanan hancur juga lambat laut overthinking and its best is happening day after day padahal jangan lupa bahwa the truth is dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya oleh sebab itu kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah dia empuni selamat mencerna pelan-pelan teman I hope that you always remember that you are loved you are not a problem buku ini sudah bisa didapatkan di toko gra media atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online get a copy of my book today jangan di overthinking in see you around guys jadi kayaknya malah nggak usah terus usia saat itu tuh kan kayaknya lagi idealis-idealisnya gitu jadi nggak mau ya udah singkat cerita nggak jadi nah tiba-tiba datang tawaran bitri kan untuk menggantikan Lucy Rahmawati bukan sebuah tawaran yang mudah karena kamu harus mengisi sepatu yang tidak harus menjadi enci tapi justru tantangannya adalah ketika aku masuk fans EB3 terima nggak nih gitu eh bukannya mau sok tapi waktu itu memang minta waktu sama Bung Kris karena itu tadi pemikiran itu aku aku pikir ini bukan main-main lho B3 EB3 waktu itu formasi dengan Lucy udah tujuh tahun udah kuat dan mereka udah solid banget mulai dari festival lah si bareng terlalu banyak kaya riwayat cerita historicalnya tiba-tiba ada cerita itu dan aku ya harus mengisi posisi itu udah sempet bingung ditambah lagi kan yang aku bilang itu aku bilang lagi mempersiapkan si album Solo nih antara pengen ego bukan ego ya apa idealis itu nah ini udah mau udah selesai nih udah bertahun-tahun dua tahun waktu itu aku siapin terus ada tawaran ini dan sementara aku tahu kalau aku ambil bitri Solo lupakan gitu karena pada saat itu memang abitri masih ada peraturan yang sangat ketat tidak boleh berkarir selain di trio ya udah ya udah konsultasi sama papa Om keluarga sholat istiqarah Alhamdulillah ambil keputusan gabung sama bitri Wow album itu berarti sampai sekarang belum tidak pernah tidak pernah keluar hasil tabungan itu padahal ya Masternya hilang lagi ya Masternya hilang rekaman-rekaman lagu-lagu yang lu buat itu ada 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 mesin demonya dikasih ada tapi yang hasil rekaman ya ya apa harddisk ya tuh hilang ya sudah ya memang ke Tuhan sudah mengaturnya harus begitu dan ya tahun 2000 sejak dengan ebitri hidupku kuserahkan untuk betul-betul udah all-in pokoknya ikut nah yang lucunya ebitri Oh aku lupa cerita ke skip jadi di masa-masa abis Asia bagus terus sebelum gabung bitri aku sempat jadi host di video musik Indonesia atau aku tuh ya kut interview bitri interview bitri ebitri ebitri waktu itu lengkap dengan ciknya tuh tanpa tahu kalau kamu suatu hari akan bergabung enggak lah mana ke mana ada ya gitu terus lucunya warner itu akhirnya memang jadi jodohku itu juga tapi bersama ebitri kami masuk tempat tiga tahun ya barang warner iya iya makanya pas ketemu Pak Iman kita Pak Iman ya emang lu dulu enggak ini sekarang ketemu tetap ketemu ya tapi aku pengen tahu deh kan ebitri ini kan bitri sekarang ya biar teman-teman yang yang nggak ngerti maksudnya apa sih nanti kadang ebitri kadang bitri dulu namanya ebitri lalu menjadi bitri gitu ya 2009 ya Nah ini si grup trio ini kan udah biasa nyanyi dengan ada apa namanya tuh koreografi nya lantar dia tiba-tiba ada kayak tarik tradisional lah di tengah gitu lu untuk mengikuti itu bisa nggak langsung bisa nggak eh kan ceritanya tadinya pede nih ah orang di OP dan gue biasa dance beda ya ternyata karena kan ebitri itu banyak yang apa etnik tariannya tiba-tiba dia etnik yang lentik gitu-gitu pinggang lah sampai kayang ada yang adaptasinya ini banget bisa tiba-tiba begitu kan kalau di OP itu kan ya banyakan kita nyanyi lagu top 40 hip-hop gitu-gitu dan satu yang bedalah ternyata gitu nah adaptasinya lumayan maksudnya eh lo ngajarnya gimana gitu maksudnya di luar dari percaya nggak ngejarnya itu itu benar-benar deh kan enci abis enci enci apa ya udah nggak ada keluar terus ebitri itu pada saat itu 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 kan masih banyak beberapa kontrak yang udah kontrak istilahnya ya kalau nggak mau harus terusin show jadi materi mereka yang selama tujuh tahun itu aku pelajari hanya dalam waktu kurang dari dua minggu itu sangar sih itu sangat dan pelajari lagu pelajari maksudnya jumlah lagunya itu setiap show itu minimal tujuh sampai lapan lagu kan Hai itu inget banget show pertama kali di Cibugur Hai show-nya masih ngintip-ngintip gerakannya Oh masih ini iyalah seminggu eh apa masih materi yaitu lagu-lagu mereka tujuh tahun aku pelajarinnya seminggu karena memang benar-benar udah ditunggu show pada saat itu tapi alhamdulillah Widi nolak sangat bantu banget lah gitu ya untungnya Alhamdulillah aku tuh tipe yang gini yang saya pemikirannya gini Oke aku gantiin Lucy tapi aku tetap pengen jadi diri sendiri aku membawa warna baru tuh ya sampai sekarang pun aku menyadari dan menghargai maksudnya orang boleh memilih itu ya mungkin masih nggak bisa move on masih tetap suka dengan formasi lama atau baru itu pilihan gitu tapi aku bersyukur sudah mengambil keputusan di tahun 2000 itu bergabung dengan bitri dan aku serahkan karir hidupku sampai sekarang juga ya masih berkomitmen dengan bitri dan itu Alhamdulillah dijalankan dengan baik kamu kayaknya ini ya termasuk orang yang enggak juga dibilang apa anything go sih enggak sih kamu juga punya cita-cita punya impian tapi termasuk orang yang menurut gue kayaknya lo nggak koper deh enggak kekehan ambisi gitu ya padahal nih kalau buat orang-orang yang pemerhati bintang-bintang ya katanya nih katanya gue juga nggak ngerti Arias Arias kan suka keras tuh katanya kode itu itu gitu Iya ya lu anak keberapa sih sebenarnya tiga bungsu ya bungsu nggak jadi ada lagi satu tapi enggak ini gitu gua dari dulu mengenal Cynthia ya tidak pernah ter apa ya tercitrakan yang aku merasa dia kayak orang yang keras yang gua pokoknya mau gini enggak gini pokoknya ini bener kayak gini gitu enggak enggak ada tuh gua dapetin dari lo Iya ya mungkin ada cuma ada juga sisi enggak sisi gini lah aku tuh tipenya pengen tapi kalau kalau belum Oh ya udah gitu jadi apa tuh ya tipenya ya ya bersyukur bersyukur aja apa yang itu itu siapa tuh ngajarin kayak gitu kan mama Jowo ya apa Gorontalo ada nggak pengaruh dua-duanya ya kayaknya apa juga termasuk sabar ya wuh untuk orang Gorontalo lho Gorontalo makasar batang makasar batang itu kan darah-darah panas semua ya kan termasuk sabar ya salah satu orang Gorontalo tersabar bokap almarhum papa lu tuh anak bokap banget 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 jadi little girl gitu tapi aku gue tuh gue tuh tipe anak yang sebenarnya kurang romantis secara apa fisikal ya papa aku aku kamu jadi kamu enggak tipe hugging-hugging gini-gini enggak tapi di dalamnya Iya pokoknya kalau ditanya cinta-cintanya dalam gitu ya cuma kalau dibandingkan akan ada pembanding sih ya ada kakakku yang di Belanda itu namanya Maya yang adalah kakak Ipar ya lu berarti Iparan sama Dona iya lucu sih jadi sih ke Maya itu lebih maksudnya dia hagi-hagi terus ekspresif gitu ya mungkin itu itu salah satu yang yang agak menyesal gitu kenapa tidak bisa se-expresif kamaya pada saat beliau masih ke papa maksudnya tapi deket-deket deket semua semua eh proses hidupku itu 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 semua ada andil papa maksudnya sedeket itu ya ya karir itu kan beliau yang memutuskan sampai mengalah ya tindakan Jakarta terus yaitu diam-diam mengambil formulir Asia bagus dukungannya beliau tuh terus emang papa enggak pernah marah kamu kamu kalau misalkan kita ABG pasti ada nakal ada apa gitu tanggal marahnya papa gimana jadi eh almarhum papaku tuh punya satu kebiasaan begitu anak-anaknya dewasa udah masuk usia dewasalah itu umur 17 lah itu marahinnya pakai surat aku masih menyimpan semua surat-surat dan aku masih mengingat berapa kali dikasih surat dan peristiwa apa saja itu surat sakti itu keluar semua anak semua anak jadi eh ya tentunya waktu masa-masa remaja ya masa-masa pacaran yang tidak direstui atau teman yang menurut papa pengalaman burung gitu-gitu ya atau ada juga masanya mungkin kita pulang kemalaman misalnya gitu-gitu ya terus nanti ada tuh surat tulis masukin dibawah pintu kamar kita baca dan eh almarhum papa tuh punya kemampuan Wow bahasanya tuh menusuk kalbu ya menusuk kalbu sehingga pemahaman bahwa oh iya ya kita sebagai anak lagi salah nih kemudian introspeksi habis itu udah keluar kamar tinggal peluk ya ya jadi kita menyelesaikan masalahnya pada saat udah dianggap dewasa sama papa seperti itu jadi enggak pernah nih gitu suara papa enggak pulang malam kamu kemarin dan percaya enggak Sophie eh salah satu kenangan yang aku enggak akan lupa itu masa-masa waktu aku nyanyi di OP Hai kenyanyi kafe pasti pulang malam pulang pagi ya pagi lagi jalan-jalan kafe tuh ya sampai jam 4 subuh walaupun papa enggak akan tidur sebelum aku pulang Hai papa yang bukain pintu dan ada masa-masanya juga Hai tunggu nyanyi di hardrock bokap yang jemputkan Hai bokap yang jemput itu tuh ya mungkin orang kalau enggak kenal itu papaku dipikir kumah om-om kali ya kita jadi Hai terus eh Hai banyaklah surat-surat masih kamu simpan masih Hai termasuk masa-masa awal perkenalan sama surya-surya kan papa sempat nggak setuju tadi oh iya bokap tuh bukannya nggak setuju tanpa alasan salah gitu ya ya mungkin beliau sempat cuma hanya gini ya kan surya punya kehidupan masa lalu masa lalu sebetulnya apakah oke gitu kan bisa gitu terus profesi nya surya juga semangat seniman Hai ingat banget teman mobil yang hilang apa waktu itu ngomong Hai loh nanti kesian anak kita itu suri konsulting semua cewek-cewek cantik contohnya Hai tapi mama waktu itu ya Alhamdulillah punya pendapat sendiri ya enggak lah setiap orang pasti beda-beda punya karakter yang berbeda itu kan kalau apa lagi syuting-syuting beda tapi pribadinya Hai Ayo kita gitu sih Hai juga ya ada Bapak nulis surat buat anaknya sih gue hai 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 enggak karena gue kalau cerita sama Bapak tuh gue pasti cepet melu gitu loh gitu karena kan gue merasa anak perempuan itu harus deket banget memang sama Bapaknya untuk bisa mendapatkan satu identitas yang secure ya ama ibu juga tapi sama Bapak tuh penting banget ketika kayaknya kita tuh udah dia proof sama Bapak kita gitu ya jadi menurut gue tuh hidup tuh jauh lebih nyantai gitu loh enggak banyak cari cari perkara cari perhatian Oh itu kali yang bikin lu enggak terlalu keras kepala yang tadi gue bilang katanya kalau Arias-Arias kalau udah ambisi dedet banget ternyata bokap lo karena selalu meyakinkan ya kan jadi gini eh kalau kadang-kadang lagi ada masanya ya sekarang sekarang ini sih kayak udah udah berumah tangga ya Masurya satu yang aku selalu merasakan gini lah mungkin dulu itu di di kehidupan remaja apa masa-masa pertumbuhan gitu ya Alhamdulillah secara keluarga aku dibesarkan di keluarga yang penuh gitu ya kasih sayangnya nah tapi ternyata hal-hal itu juga kadang ada pengaruh kebawa ke pemikiran ya kayak misalnya mencari sosok suami ternyata ada pengaruhnya tuh jadi kadang kalau ada beberapa angle ya Surya lagi nggak bisa memenuhi si cangkir itu nanti aku kayak protes tuh maksudnya karena kayaknya kok nggak kayak bapak gitu ternyata jadi ada-ada sisi itunya nah itu yang kadang-kadang juga apa lagi-lagi dipelajari terus nih maksudnya jangan sampai kan akhirnya jadi mengorbankan si komunikasi aku dan Surya sebagai suami istri gitu loh padahal sebenarnya itu kan memang kenangan masa kecil yang ya itu mungkin karena dulu dipenuhi gitu ya jadinya kadang-kadang ekspektasinya sama kehidupan sekarang gitu ya of course dengan pasangan gitu pengennya juga sepenuh itu gitu ya itu tapi kayaknya mau papahnya romantis ke kita ataupun kayak gue punya kisah masa lalu selek terus sama bokap gue ya kayaknya semua perempuan melakukan kesalahan itu dia di dalam perkawinan kalau gue boleh menyebutnya kesalahan karena gue juga kadang-kadang suka yang kayak harusnya bisa gini dong kalau gue angle-nya emang gini dulu kan aku gak dapetin ini kalau kamu kan dulu aku dapetin ini bener-bener kamu fotocopy kalau aku aku gak dapet kamu tetep kita tuntut padahal suami itu kan bukan ayah ya buat kita dia ayahnya anak-anak kita kita kadang-kadang suka suka lupa tentang itu terus akhirnya hal-hal kecil gitu kalau gak kita sadari jadi di sumber perberan teman yang emang sebenarnya gak penting ya oke sekarang waktu lo ketemu surya semua orang tahu semua orang yang nonton TV pada masa itu tahu kalau ini ketahuan publikasi hubungannya mereka adalah ketika eh apa nih berdua-duaan ikutan seleb dance terus jago lagi ya kayaknya si lakinya juga pintar besar tinggi oh si perempuannya dilempar-lempar ke udara lu adalah Romeo dan Juliet untuk seleb dance itu dalam arti sesungguhnya semua orang kayaknya melihat menyaksikan kisah cinta lu sama si surya itu dalam bentuk dansa gitu itu pada saat itu si papa udah memberikan persetujuan atau masih dalam negosiasi oh udah akhirnya kan pacaran jadi orang yang mungkin banyak gak ngeh atau salah mengira dipikir gue tuh baru pacaran surya setelah ketemu di seleb dance padahal enggak sebelumnya udah itu udah satu setengah tahun pacaran terus dapat tawaran si acara bareng itu tapi di acara itu surya ambil momen lah gitu untuk melamar saya tapi gak tahu kan banyak dramanya itu kita memutuskan IPF IPF itu sebenernya lagi tahun masuk mulai masuk tahun ikhlas cakep-cakep halo kasih halo gimana ya ini kan udah dikasih seneng setelah 8 tahun akhirnya hamil akhirnya berhasil akhirnya berhasil akhir nih anak-anak tapi belum bisa seneng dulu ini lagi berjuang nih hidup mati ya berarti dimicu aku harus apa pompa asik kirim aku ingat banget ada drama yang sampai hari itu tuh yang aku sampai naik pojek terus jatoh jatoh akhirnya bukan akunya kepleks kan hujan-hujanan basah di badan wuh disitu tuh baru merasakan bener-bener ya arti ibu ya wuh ini ya tepat tanggal 22 Desember hari ibu 5 bulan ayo ayo